Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 akan bergulir mulai 3 Juli 2021 hingga Maret 2022. Iryawan optimistis penyelenggaran Liga 1 dan Liga 2 akan diizinkan oleh pemerintah melihat turnamen pramusim Piala Menpora yang berjalan lancar. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI berencana menggelar Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 mulai 3 Juli 2021 hingga Maret 2022 mendatang. Keputusan itu seperti diungkapkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam rilis video yang diterima setelah pihaknya memberikan laporan persiapan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia musim 2021-2022 itu kepada Menteri Pemuda dan Uaraga Zainuddin Amali pada 21 April. Selain rekomendasi dari Menpora, PSSI akan melengkapi diri dengan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Kepolisian, sehingga turnamen bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak ada supporter yang datang ke stadion. Semua persiapan kata pria yang akrab di Sapa Iwan Bule ini sudah dilakukan, termasuk terkait kelengkapan administrasi, sehingga mantan Kapolda Metro Jaya tersebut optimistis selain akan mendapatkan izin dari pemerintah, penyelenggaran Liga 1 dan Liga 2 akan berjalan dengan lancar dan tertib. Rancangan jadwal Liga 1 Indonesia mulai 3 Juli sendiri, lebih lama dari rencana PSSI sebelumnya yang sempat dipaparkan kepada Menpora pada Februari lalu, dimana saat itu PSSI memproyeksikan Liga 1 2021 dan 2022 akan bergulir pada 11 Juni 2021 hingga 11 Maret 2022, sementara Liga 2 pada 26 Juni hingga 27 November 2021.